Halo co-friends, disini kita punya soal tugas kita adalah menentukan luas kain seluruhnya disini langkah pertama kita akan menghitung banyaknya persegi-persegi kecil pada setiap sisi kain kemudian kita akan menggunakan rumus luas persegi sama dengan sisi kuadrat yaitu sisi dikali sisi yuk langsung saja ya kita mulai mengerjakan disini kita buat kembali gambar kainnya kemudian kita akan menghitung banyaknya persegi-persegi kecil di setiap sisi kainnya disini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 persegi kecil kemudian untuk sisi yang di sebelah kanan kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 persegi kecil juga juga disebelah sini kita akan menghitung ada berapa banyak persegi kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata juga ada 6 persegi kecil lalu yang terakhir di sisi sebelah kiri kita akan menghitung banyaknya persegi kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 persegi kecil nah dari sini maka dapat kita tentukan sisi dari kain tersebut yaitu 6 karena ada banyak persegi kecilnya itu 6 dikalikan dimana panjang sisi persegi kecil adalah 5 cm jadi kita dapat tuliskan luas kain seluruhnya yaitu sama dengan 6 dikali 5 dikuadratkan nah kemudian kita dapat sederhanakan yaitu hasilnya 30 kuadrat kita punya 30 dikali 30 yaitu hasilnya 900 jadi luas kain seluruhnya kita prolek 900 cm persegi baiklah kofren sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati